Intro Hidup damai adalah seni, masak daging beri kemiri. Bersyukur kawan di hari ini, karena sejuta nikmat telah diberi. Buat kalian semua yang sayang dengan kuotanya dan bingung mencari passwordnya, kami sudah menyiapkan password di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa mengirim kuota agar bisa digunakan untuk belajar. Dan kalau ada kesalahan dalam penulisan password, tolong diperbaiki ya guys. Oke, saatnya kembali ke topik. Bicara tentang mod busit, jelas game yang satu ini merupakan game bus populer di Indonesia. Sebagai game yang populer, tidak mau para pengguna game ini merasa bosan dengan kendaraan yang begitu saja. Dan pihak developer pun merilis yang namanya mod. Mod ini digunakan untuk membuat para pemain semakin betah dalam memainkan game yang satu ini. Namun, kebanyakan pemain bus simulator Indonesia menggantinya dengan menggunakan truk. Nah, kalau kalian sedang bingung mencari mods edisi truk super panjang, maka kalian bisa mencoba mods yang akan kami rekomendasikan ke dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari kami guys. Dan berikut, 5 mods edisi truk super panjang versi novel Agna. Fuso Tengki Mitsubishi Fuso merupakan truk yang disebut-sebut sebagai truk efisien yang sekaligus bisa mengangkut barang yang sangat berat. Selain itu juga, truk ini menawarkan berbagai konfigurasi dengan kemudahan berkendara yang asik, terutama pada bagian kabin yang cukup luas. Walaupun kabin yang diberikan tidak terlalu luas, namun truk ini tetap menyediakan lingkungan mengemudi yang sangat baik. Selain itu, desain bodi dan pengendaraan yang lebih luas membuat truk ini mampu memberikan kualitas ekstra dengan memaksimalkan stabilitas truk serta kenyamanan berkendara pada kecepatan yang lebih tinggi. Penampilan saja tidaklah cukup. Di balik truk bongsor tersebut memiliki mesin yang gahar tentunya, terutama di TP Grid yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 228 HP yang membuat truk Mitsubishi ini menjadi solusi bagi perusahaan yang membutuhkan truk paling berternaga. Selain itu, jika dilihat dari luar, tampilan dari warna orange yang menawan menjadi bagian langsung dari truk ini. Selain itu juga, Mitsubishi Fuso menyebutkan bahwa eksterior dari truk ini memiliki sistem sasis yang kuat dengan fleksibilitas tinggi yang menjadikan keunggulan dari truk yang satu ini. Isuzu Giga Berbeda dengan truk pada biasanya, truk ini dirancang serta dibekali dengan fitur-fitur untuk menghadapi medan jalan yang sangat berat. Model ini diluncurkan demi memenuhi permintaan para konsumen yang bergerak di sektor industri logistik dengan akses jalan yang cukup terjal. Desain depannya kini tampil benar-benar modern dengan ubahan grill yang berpalang sejajar yang memisahkan kedua lampu utamanya. Perubahan ini juga memberi ruang ventilasi yang cukup besar untuk menjaga sirkulasi udara. Dibanding model sebelumnya, tentu rancangan terbarunya ini terbilang cukup membenggakan dan mampu merambah ke definisi truk lebih modern. Membahas soal interior, dashboard Isuzu Giga didominasi oleh warna hitam dan dibekali dengan banyak sekali fitur wadah. Dengan menyajikan segala keunggulan fitur yang sangat menarik, yang membuat mode yang satu ini akan banyak disukai oleh banyak orang. Selain itu juga, mode yang satu ini sudah dilengkapi dengan full animasi, yang dimana pada animasi pertama akan terjadi hejungkit, di animasi kedua akan terjadi penghilangan muatan, dan di animasi ketiga akan terjadi penurunan bemper depan. Mitsubishi Fuso Sama seperti review sebelumnya, hal pertama yang diulas adalah bagian eksterior. Ya, secara tampilan, Mitsubishi Fuso Fighter terbilang cukup modern dan sangat tangguh. Hal ini bisa dilihat dari perawakan yang tinggi di angka 2685 mm serta sudah dibekali dengan sasis bodi yang sangat kokoh. Sebagai mana mobil bermuatan berat, sisi belakang Fuso Fighter sudah dilengkapi dengan lampu rear combination lamps yang cukup mampu memberi notifikasi jelas kepada pengendara lain. Tentu hal inilah yang sekilas terasa sepelek. Namun, jika berada di area tol, dengan kondisi gelap, lampu belakang yang jelas sudah menjadi sebuah keharusan agar terhindar dari potensi kecelakaan. Pada truk ini tidak mengalami perubahan transmisi yang masih menerapkan model EATON ES11.109 dengan formasi 9 gigi maju serta 1 gigi mundur. Ketika transformasi dipadukan dengan mesinnya, daya maksimum yang dikeluarkan oleh truk yang satu ini bisa mencapai 270 PS setara dengan 2600 RPM serta torsi puncak pada putaran 1400 RPM. Hino 500 Berbeda dengan truk pada biasanya, truk ini dirancang serta dibekali dengan fitur-fitur untuk menghadapi medan yang sangat berat. Model ini diluncurkan demi memenuhi permintaan para konsumen yang bergerak di sektor logistik dalam pengantaran semen. Desain grill yang masih mempertahankan nuansa minimalis yang berwarna hitam dengan kisih-kisih udara yang mengesankan dengan adanya alambang khas dari truk Hino pada bagian depannya. Di kedua sisi grill ada lampu utama berukuran besar yang didesain sefungsional mungkin. Untuk sekelas kendaraan berkapasitas angkut 26 ton, truk ini memiliki panjang keseluruhan mencapai 11.945 mm dengan sasis bodinya sendiri yang diklaim sangat kokoh yang masih menggunakan material yang tebal serta tanpa sambungan. Dan menariknya lagi, posisi kelingan berada di samping sehingga memudahkan dalam pemasangan rear body. Fuso Grid Berbicara masalah eksterior, Fuso Grid memiliki tampilan yang jadul tapi masih terlihat sangat gagah. Kelebihan yang muncul pada truk yang satu ini adalah menggunakan dimensi wajah yang lebih lebar dibanding pesaingnya. Lampu depan yang sangat besar menjadi khas nyata yang masih diaplikasikan pada sisi depannya. Dengan panel front grill yang juga dikemas dengan makin gagah dengan paduan warna hitam serta berseterut-terut tebal. Ada pun sisi lampu utama dan lampu sen dikemas dengan secara memisah. Lampu utama dan lampu sen diposisikan di bagian atas sedangkan untuk fog lampnya diposisikan di bawahnya. Yang dimana rancangan ini sejatinya ingin memberikan notifikasi lampu sen lebih jelas kepada pengendara lain ketika melakukan manuver. Bicara soal interior truk ini memiliki desain pada kabinnya yang membuat ruang interiornya terasa lebih lega. Hal ini sengaja dirancang oleh pabrikan Nissan supaya pengendaraannya tetap merasa fleksibel. Ada pun dini dashboard yang dikemas dengan cukup sederhana dengan fitur blower sebagai pendingin serta panel audio standar. Selain itu pada mod ini juga sudah dilengkapi dengan full animasi yang dimana pada animasi pertama akan terjadi head jungkit, di animasi kedua akan menghilangkan terpal, dan di animasi ketiga akan terjadi pembukaan ke mesin depan. Nah, itulah tadi 5 mods edisi truk super panjang yang kita rekomendasikan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe di channel Nova Lagna dan like video ini dan jika kalian mau penyesaran ataupun rekomendasi mods yang bagus silahkan ketik di kolom komentar ya guys. 2, 3 pun jenera wasi Terima kasih See you next time Terima kasih